Pedang Langit dan Golok Naga Karya Xinyung bagian 63. Sementara itu Chiangpun Leong Tau melanjutkan pembicaraannya. Kalian tahu bahwa Su Pangcu biasanya hidup menyendiri di Cue E Siao San Xiong, perkampungan meniup seruling, dan sudah lama tidak pernah menginjak dunia Kang Ou? Tapi dalam menghadapi urusan besar ini, ia tidak bisa tidak turun tangan sendiri. Syukur seribu syukur, Tian memayungi kita, Pat Tai Tiang Loo, tetua delapan karung, Tan Ye Oeli yang telah bersahabat dengan seorang murid butong dan telah mendapatkan sebuah berita yang sangat penting. Ia menengadah dan berteriak. Tan Tiang Loo, ajaklah Song Xiao Hiap masuk ke dalam sini untuk berkenalan dengan saudara-saudara kita. Baiklah, kata seorang di belakang tembok. Sesaat kemudian dua orang masuk dengan berpegangan tangan. Yang satu ialah Tan Ye Oeli yang, yang lain seorang pemuda tampan yang baru berusia 20 tahun lebih dan dipinggangnya tergantung sebatang pedang. Bukye terkesiap, sebab pemuda itu adalah Song Cheng Su, putra Song An Kiao. Setibanya di tengah ruangan mereka lalu menjalankan adat kepada Su Hwee Liyong, lalu menyojak keempat ketua dan akhirnya memberi hormat kepada pengemis yang lain dan merangkap kedua tangan. Tan Tiang Loo. Kata Chiang Pun Liyong Tau. Cobalah tuturkan apa yang diketahui olehmu. Saudara-saudara. Kata Tan Ye Oeli yang seraya memegang tangan Song Cheng Su. Kita sangat mujur bahwa kita telah mendapat bantuan Song Xiao Hiap. Sung An Kiao, Sung Tai Hiap dari Butong Pei. Di kemudian hari, Chiang Bun Butong Pei sudah pasti akan jatuh ke dalam tangannya. Tio Bukye, kau cu dari Mokau pada hakikatnya adalah adik seperguruan Song Xiao Hiap, tahu jelas seluk-beluk keadaan dalam kalangan Mokau. Beberapa bulan yang lalu Song Xiao Hiap telah memberitahukan aku bahwa siluman besa Kim Mo Seong sudah datang di Leng Coatu di wilayah Teng Hei, Lautan Timur. Tapi bagaimana Song Xiao Hiap bisa tahu hal itu? Tanya Chiang Hoa Tiang Loo. Selama beberapa puluh tahun orang-orang rimba persilatan berusaha untuk mencari Kim Mo Seong, tapi usaha ini sia-sia. Sejak pertemuan di Leng Coatu di dalam hati Bukye juga muncul satu pertanyaan yang belum terjawab. Kedatangan Chiang Sun di Leng Coatu ditutup rapat-rapat. Bagaimana Kei Pang mengetahuinya? Maka itu pertanyaan tiba-tiba Chiang Hoa Tiang Loo lebih menarik perhatian Bukye. Berkat rejeki Pang Chu, hal itu terjadi secara sangat kebetulan. Jawab Tan Yeo Eliang. Di Teng Hei hidup seorang nenek yang dikenal sebagai Kim Ho Popo dan entah bagaimana ia tahu tempat sembunyinya Chia Sun. Nenek itu yang hidup di pantai laut memiliki pengetahuan mendalam ilmu pelayaran dan akhirnya berhasil mencari Chia Sun di sebuah pulau di Kutub Utara. Ia pun berhasil membawa Kim Ho Seong ke pulau Leng Coatu, memenjarakan sepasang suami istri yaitu Yepek dan Bu Chengeng, ahli waris partai persilatan di negeri Toali. Waktu Kim Hoa Popo pergi ke Tiong Goan, mereka mendapat kesempatan untuk membunuh penjaga-penjaga dan melarikan diri. Di Soateng mereka menemui bahaya dan pada saat yang tepat secara kebetulan ia ditolong oleh Song Xiao Hiap. Dalam pembicaraan mereka membuka rahasia dan inilah sebabnya mengapa Song Xiao Hiap tahu kedatangan Chia Sun di Leng Coatu. Chia Hoa Tiang Eloo manggut-manggutkan kepalanya. Bukie menghela nafas. Manusia tak bisa melawan maunya Tian. Pikirnya, Wepek dan Bu Chengeng bukan manusia baik-baik. Dengan tipu busuk mereka mengorek rahasia dari mulutku. Lantaran itu, barulah Chia Sun Leongong tahu tempat kediaman Giyahu. Pada zaman ini kepandayan Kim Hoa Popo dalam ilmu pelayaran jarang ada tandingannya. Kalau bukan dia yang turun tangan, siapa lagi yang bisa mencari Giyahu di Penghwe itu? Andai kata kedua orang tuaku masih hidup, belum tentu mereka bisa mengarungi samudera dan tiba di Penghwe itu dengan selamat. Dari sini dapat dilihat bahwa manusia tidak bisa menentang kemauan Tian. Sesudah berdiam sejenak, Tan Yeo Eliang berkata lagi. Aku dan Song Xiao Hiap mempunyai ikatan mati hidup bersama-sama, persaudaraan. Sesudah mendapat berita itu, Kie Tiang Helo, Detiang Helo dan lima murid tujuh karung, aku pergi ke Leng Chua Tu dengan tujuan membekuk Chia Sun dan merampas Tu Leong Tu untuk dipersembahkan kepada Pang Chu. Apa mau kata, rombongan mo kau yang berjumlah besar mendadak tiba di situ. Kami semua bertempur mati-matian tapi jumlah kami yang kecil tak bisa melawan jumlah mereka yang besar. Akhirnya Kie Tiang Helo dan empat murid tujuh karung gugur dalam pertempuran. Tentang jalannya pertempuran, aku minta Detiang Helo yang melaporkan kepada Pang Chu. Detiang Helo yang lengan kanannya buntung segera bangun berdiri dan menceritakan pertempuran di Leng Chua Tu itu. Tapi cerita-ceritanya dusta. Ia mengatakan bahwa rombongan Beng Kau yang berjumlah besar mengepung Kepang yang berjumlah kecil tapi terus melawan dengan dekat sehingga lima di antaranya mengorbankan jiwa. Akhirnya dengan bernapsu ia menceritakan tentang kesaktian Tan Yeo Eliang dalam usaha menolong jiwanya sehingga Chia Sun dipengaruhi oleh kegagalan itu dan tidak berani turun tangan lagi. Para pengemis bersorak-sorai memuja manusia-manusia licik itu. Tan Heng Tei bukan saja pintar dan gagah tapi juga mempunyai Gye Knie, rasa persahabatan, yang sangat tebal. Kata Coan Kang Tiang Helo. Tan Yeo Eliang membungku. Berkat ajaran Pangcu dan Tiang Helo Okoko, aku dapat memahami kewajiban-kewajiban partai. Katanya, demi kepentingan kita, biarpun mati masuk ke dalam lautan api, aku takkan menolak. Apa yang aku perbuat tidak berarti dan tidak cukup berharga untuk mendapat pujian yang begitu tinggi dari The Tiang Helo. Pujian itu sungguh membuat aku merasa sangat malu. Mendengar kata-kata merendah itu, rasa kagum para pengemis jadi lebih besar. Makin lama bukia jadi makin jongkol. Manusia tak mengenal malu itu yang terang-terangan mau menjual sahabat guna menolong jiwanya sekarang dianggap sebagai ksatria yang tebal rasa persahabatannya. Tapi dia memang telah menjalankan siasat secara pandai. Bahkan The Tiang Helo sendiri sudah dikelabui olehnya. Mengingat begitu bukia berkata di dalam hati. Tan Yeo Eliang benar-benar seorang kan hiong, orang gagah yang jahat. Bukan saja Giau, malah aku pun sudah kena tipu. Hanya Tio Kaunio yang tidak dapat diakali. Hai, Tio Kaunio sungguh pintar sayang hatinya kejam. Sementara itu Cie Hoa Tiang Helo bangun berdiri. Banyak sekali saudara kita telah dibinasakan oleh kawanan iblis. Katanya dengan suara dingin. Apa kita boleh menyudahi saja sakit hati itu? Para pengemis segera berteriak-teriak. Sakit hatinya Cie Tiang Helo harus dibalas. Ratakan Kong Bengteng. Bunuh Tio Bu Kie. Mampuskan Cia Sun. Dan sebagainya. Sesudah teriakan-teriakan meredah, Cie Hoa Tiang Helo berpaling kepada Suhwe E. Lyong dan berkata. Lapor kepada Pangcu bahwa murid-murid partai kita merasa sangat penasaran dan kami mohon petunjuk Pangcu dalam usaha membalas sakit hati. Alis Suhwe E. Lyong berkerut. Memang soal ini soal besar dari partai kita. Katanya. Kita harus berdamai dengan otak dingin. Coba kau perintahkan supaya semua murid tujuh karung ke bawah meninggalkan ruangan ini untuk sementara waktu agar kita bisa berunding dengan tenang. Cie Hoa Tiang Helo mengangguk dan sambil berpaling kepada para pengemis, ia membentak. Dengarlah. Semua orang dari murid tujuh karung ke bawah diminta meninggalkan ruangan ini untuk sementara waktu dan menunggu di luar kelenteng. Para pengemis segera mengiakan dan sesudah membungkuk ke arah Suhwe E. Lyong, mereka segera berjalan keluar sehingga dalam sekejap ruangan Toa Tian hanya tertinggal pemimpin-pemimpin Kei Pang yang penting. Tan Iye O. Lyong maju selangkah dan berkata seraya membungkuk. Lapor kepada Pangcu bahwa saudara ini Song Cheng Su, Seng Heng Tei berjasa besar terhadap partai kita. Maka itu aku mohon restu Pangcu supaya ia diperbolehkan masuk ke dalam partai kita. Seorang yang mempunyai kepribadian dan kedudukan sebagai Song Heng Tei di belakang hari pasti akan dapat melakukan sesuatu yang sangat berharga bagi partai kita. Tapi tadi, kata Song Cheng Su dengan suara terganggu. Hal ini tidak. Baru saja ia mengucapkan perkataan tidak, Tan Iye O. Lyong sudah mengawasinya dengan sorot metu, tajam. Melihat sinar metu yang berabu dan kejam itu, ia menundukkan kepalanya dan tidak membuka suara lagi. Bagus, kata Suhwe E. Lyong. Kami menyambut dengan girang masuknya Song Cheng Su ke dalam partai kita. Untuk sementara waktu, ia diberi kedudukan murid enam karung dan berada di bawah pimpinan tiang elo delapan karung Tan Iye O. Lyong. Ku harap Song Heng Tei suka menaati segala peraturan kita dan bekerja keras demi kepentingan partai. Peraturan kita selalu dijalankan dengan keras, siapa yang berjasa akan dihargai, siapa yang berdosa akan dihukum. Kedua metu Song Cheng Su mengeluarkan sinar sengsara dan dongkol, tapi sebisanya ia menekan perasaannya itu. Ia maju beberapa langkah dan berlutut di hadapan Suhwe E. Lyong. T. E. Ko, murid, Sung Cheng Su memberi hormat kepada Pang Chu. Katanya, terima kasih atas kemurahan Pang Chu yang sudah memberi kedudukan murid enam karung kepada T. E. Ko. Sesudah itu ia pun memberi hormat dengan berlutut kepada semua tiang elo dan lyong tau. Song Heng Pei E. Kata Chia Hoat Tiangelo Odena suara angker. Sesudah menjadi anggota partai, kau terikat dengan semua peraturan. Di hari nanti, andai kata kau menjadi Chiang Bun dari Butong Pei, kau tetap harus menaati segala perintah dari pimpinan Kepang. Apakah kau sudah tahu adanya peraturan ini? Ya, jawabnya Song Heng Pei E. Kata Chia Hoat Pula. Walaupun tujuannya sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ksatria tapi jalan yang diambil oleh Kepang dan Butong Pei berbeda. Mengapa kau rela masuk ke dalam partai kita? Jawablah. Kau harus menjawab dengan sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya. Sebelum menjawab, pemuda itu melirik Tan Yeo Eliang. Tan Tiangelo O melepas budi yang sangat besar terhadap T. E. Ko. Sahutnya. T. E. Ko sangat mengakuinya dan rela untuk mengabdi di bawah perintahnya. Tan Yeo Eliang tertawa. Di sini tak ada orang luar. Katanya. Song Heng Tei E, kau boleh bicara secara bebas. Kalau kau merasa tak enak biarlah aku yang menjelaskan. Sesudah biat Kotsutai meninggal dunia, Chiang Bun Jin yang baru dari God B. Y. P. adalah seorang gadis yang sangat cantik. Chiu Chie E jiak namanya. Nona itu dan Song Heng Tei E adalah kawan dari kecil dan mereka sudah berjanji untuk menjadi suami istri. Di luar dugaan, Chiu Kau Nyo dirampas oleh kepala siluman Tio Buk Yee yang membawanya kabur ke seberang lautan. Dalam gusarnya Song Heng Tei E meminta bantuanku. Aku segera menyanggupi dan aku bersumpah untuk merebut kembali Nona itu. Buk Yee merasa dadanya seperti mau meledak, tapi sebisanya ia menahan nafas amarahnya. Su Hwe E li yang tertawa terbahak-bahak. Kita tidak bisa menyalahkan Song Heng Tei E, sejak dulu orang gagah memang sukar menolak wanita cantik. Katanya. Yang satu Chiang Bun dari Bu Tong Pei yang lain Chiang Bun God B. Y. P. Sungguh kedudukan yang sederajat, muda sama muda. Tapi Song Heng Tei E dalam menghadapi kejadian itu mengapa kau tidak meminta bantuan Tio Sem Heng Chin Jin atau Song Tai Hiap? Tanya Chiang Ho Ati yang ngeloh lagi. Menurut keterangan Song Heng Tei E, sekarang Bu Tong Pei bergan dengan tangan dengan mokau. Kata Tan Yeo E li yang Tio Sem Heng dan Ayah Song Heng Tei E sungkan bentrok dengan agama iblis itu. Pada waktu ini dalam seluruh rimba persilatan hanya partai kita yang bermusuhan dengan mokau dan mempunyai cukup tenaga untuk menghadapi agama siluman itu. Chiang Ho Ati yang ngeloh manggut-manggut. Dia itu benar. Katanya. Sesudah kita memusnahkan mokau dan membinasakan si bocah Bu Kie, keinginan Song Heng Tei E pasti akan terkabul. Mendengar tanya jawab itu Bu Kie E segera ingat kejadian di Kong Beng Teng. Ia ingat sikap Song Cheng Su yang luar biasa terhadap Cie Jack dan sekarang ia tahu bahwa putra pamannya telah jatuh cinta kepada tunangannya. Tapi dia betul-betul gila. Katanya di dalam hati. Karena seorang wanita diarlah mengkhianati rumah perguruan sendiri bahkan ayah kandungnya sendiri. Cinta Cie Jack terhadapku adalah cinta yang suci. Biarpun dibantu Kie Pang, dia pasti tak akan bisa memaksa Cie Jack untuk menuruti kemauannya. Hai, Sung Toa Ko sudah mendapat nama dan dipandang sebagai tunas harapan dari Bu Tong Pei. Bagaimana dia bisa tersesat sampai begitu jauh? Ia merasa sangat menyesal dan menghela nafas berulang-ulang. Sementara itu, Tan Ye Oeli yang sudah berkata lagi. Lapor kepada Pang Cu bahwa di dekat kota Raja, Teo Cu telah membekuk salah seorang penting dalam kalangan Mokau. Orang ini mempunyai sangkut paut dengan usaha partai kita. Te E Ko minta keputusan Pang Cu mengenai orang itu. Tan Ye Oeli yang segera menepuk tangan tiga kali. Bawa masuk kepala iblis yang ditawan itu. Teriaknya. Jantung Bu Kie memukul keras. Siapa yang tertangkap? Hampir bersamaan dari belakang Toa Tian keluar empat pengemis bersenjata dengan seorang tangkapan yang kedua tangannya terbelenggu. Bu Kie merasa bahwa ia pernah bertemu dengan orang itu yang berusia kira-kira 20 tahun di Ong Taip Kok, tapi ia lupa namanya. Pemuda itu berjalan masuk dengan paras muka gusar dan waktu melewati Tan Ye Oeli yang tiba-tiba ia membuka mulut dan menyembur dengan ludahnya. Tan Ye Oeli yang berkelit dan menggampar pipi kiri orang itu yang segera menjadi bengka. Salah seorang pengemis yang mengawalnya mendorong dan membentak. Jangan kurang ajar. Ayo berlutut di hadapan Pang Cu. Tapi sebaliknya, pemuda itu kembali menyemburkan riak ke muka Su Hwe Elyong. Karena jarak mereka sangat dekat dan semburan itu dilakukan dengan tenaga dalam yang cukup hebat, maka walaupun Su Hwe Elyong coba mengelak, riak itu mampir tepat di dahinya. Tan Ye Oeli yang melompat dan menyapu dengan kakinya sehingga pemuda itu roboh di lantai. Bangsat! Apakah sudah bosan hidup? Bentaknya sambil berdiri menghadang di depan Su Hwe Elyong. Sesudah jatuh ke dalam tanganmu, tuanmu memang sudah tidak berpikir soal hidup lagi. Jawabnya. Sesudah Su Hwe Elyong menyusut riak dari dahinya, Tan Ye Oeli yang segera mundur beberapa langkah dan berkata, Lapor kepada Pang Cu bahwa bocah itu adalah salah seorang jago yang terhebat dalam kalangan Mokau. Ilmu silatnya berada di tempat keempat Ho Atong. Kita tak boleh memandang rendah kepadanya. Semula Bu Kye merasa heran tapi ia segera mengerti bahwa Tan Ye Oeli yang sengaja menunjukkan kepandaian pemuda itu untuk menolong Mokau Seng Pang Cu. Biar bagaimanapun Su Hwe Elyong seorang pemimpin paling tinggi dari Kepang tidak dapat mengelak dari semburan seorang tangkapan merupakan kejadian yang benar-benar aneh, benar-benar tidak masuk akal. Apalagi sesudah mendapat hinaan yang hebat itu, dia sama sekali tidak menunjukkan kegusaran. Pada paras mukanya bahkan terlihat sinar kebingungan seolah-olah ia merasa takut akan terbukanya suatu rahasia besar. Bu Kye jadi makin heran. Ia merasa bahwa dalam peristiwa ini pasti terselip suatu latar belakang yang belum diketahuinya. Tan Heng Te E, siapa tangkapan itu? Tanya Chia Ho Ati Yang Ngelo. Hang Lin Jie, anak Han Santong. Jawabnya, sekarang bu Kye ingat, ia ingat bahwa dalam pertempuran di Ong Tiapko, pemuda itu selalu mengikuti di belakang ayahnya dan jarang berbicara dengan orang lain. Tak heran ia tak ingat lagi namanya. Aha! Anak Han Santong. Pegas Chia Ho Ati dengan suara girang. Tan Heng Te E, jasamu sangat besar. Lapor kepada Pang Cu bahwa belakangan ini, Han Santong berturut-turut telah mengalahkan tentara Goan sehingga namanya disegani orang. Panglima-panglimanya seperti Ko Goan Chiang, Cietat dan Siang Gye Chun adalah jago-jago Mokau yang paling hebat. Sekarang kita berhasil mebekuk bocah itu yang bisa dijadikan semacam sandera. Han Santong pasti akan jinak dan menuruti segala perintah kita. Binatang! Jangan mimpi kau! Caci Han Lim Gye! Ayahku seorang gagah sejati. Tak akan tia-tia mau ditekan oleh manusia-manusia tak mengenal malu sepertimu. Tia-tia ku mendengar perintahnya satu orang yaitu Tio Kau Cukami. Kei Pang ingin bertanding melawan Beng Kau Kami? Huh! Kamu jangan mimpi disiang bolong. Kamu semua sangat tak tahu diri. Pang Cumu yang semacam itu belum cukup sederjat untuk berendeng dengan sepatu Tio Kau Cukami. Tan Ye Oeli yang tak jadi gusar. Han Heng Te E. Katanya. Kau memuji Tio Kau Cumu tinggi sekali. Kami semua merasa sangat kagum dan ingin sekali bertemu dengan beliau. Bolehkah kau mengajak kami untuk menemui beliau? Hang Lin Ye adalah seorang yang jujur dan pulos. Ia tak tahu kelicikan Tan Ye Oeli yang. Tio Kau Cukami memikul beban yang sangat berat. Jawabnya. Sekalipun saudara-saudara di dalam Beng Kau, tidak sembarangan bertemu muka dengan beliau karena tak punya waktu untuk meladeni manusia-manusia seperti kalian. Tan Ye Oeli yang tertawa dingin. Omong kosong. Bentaknya mengejek. Semua orang Kang Ou mengatakan bahwa Tio Buk Ye sudah dibinasakan oleh tentara Goan di Kota Raja. Hanya kau seorang yang masih bicara besar. Bangsat. Tutup bacotmu. Caci Han Lim Jie. Tatko menangkap kau wacu kami? Huhuh, andai kata dikurung beribu laksa tentara, Tio Kau Cukami masih bisa datang dan pergi sesuka hati. Memang benar Tio Kau Cuk pergi ke Kota Raja. Maksud tujuannya ialah menolong tokoh-tokoh enam partai yang tertangkap musuh. Dibinasakan Tatko. Huhuh tutuplah bacotmu. Tan Ye Oeli yang tetap tidak gusar. Ia terus hahahihi. Mungkin kau benar. Katanya. Tapi semua orang Kang Ou mengatakan begitu, aku tidak bisa tidak percaya. Selama setengah tahun terakhir, kita hanya mendengar nama Han Santong, Cie Ceng Hwe, Gugu An Chiang, Lau Ho Tong, Feng Eng Giok dan sebagainya, tapi nama Tio Buk Ye belum pernah disebut-sebut. Bukankah itu merupakan bukti bahwa bocah Siti itu benar-benar sudah mampus? Paras muka Han Lin Jie berubah merah padam, urat-uratnya menonjol keluar. Binatang. Teriaknya dengan suara gemetar. Jangan kau menghina kau cu kami. Suatu hari kau cu akan kembali dari luar lautan dan kamu semua akan mengenal kehebatannya. Oh oh, oh begitu? Kata Tan Ye Oeli yang sambil menyeringai. Kalau begitu Tio Kau cuma menjelajahi lautan. Sekarang ku tahu, ia tentu bermaksud untuk menjemput tayah angkatnya, Kim Mo Seong Chia Sun. Bukankah begitu? Han Lin Jie terkesiap. Ia tahu bahwa ia sudah dijebak oleh musuh pintar itu. Sesudah diam sejenak, Tan Ye Oeli yang berkata pula dengan suara tawar. Ilmu silat Tio Bukie memang boleh juga, cuma mukanya muka pendek umur. Ada orang menghitung peruntungannya dan dia mengatakan bahwa bocah Siti ini tidak akan hidup lebih lama dari tahun ini. Permulaan Tiba-tiba sebatang cabang pohon perdip kokarangan itu bergoyang, Bukie yang kupingnya sangat tajam segera mendengar suara napas manusia di cabang itu. Sesaat kemudian, suara napas itu hilang. Bukie tahu bahwa orang itu sudah mengatur jalan pernapasannya. Dia sudah sembunyi lebih lama dari aku. Pikirnya, sudah lama dia berada di situ tapi aku tidak mengetahuinya. Dia pasti memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Sambil berpikir begitu ia mengawasi pohon pek itu. Di antara cabang dan daun yang rindang dia melihat ujung baju yang berwarna hijau. Orang itu bersembunyi di tempat yang sangat bagus dan warna pakaiannya sama dengna warna daun sehingga kalau Bukie tidak mempunyai matu yang luar biasa, ia tak akan bisa melihatnya. Sementara itu Hon Lim Jie sudah membentak dengan penuh kegusaran. Busta. Tio Kau Chu seorang yang berhati murah dan orang baik pasti akan dilindungi langit. Ia masih berusia muda ia pasti bisa hidup seratus tahun. Tan Iye Oeli yang menghela napas. Tapi kau tahu bahwa di dalam dunia sering terjadi kejadian luar biasa dan hati manusia sukar dijajaki. Katanya. Ku dengar di seberang lautan ia kena tipu oleh orang jahat sehingga akhirnya ia dibinasakan oleh kerajaan Goan. Tapi kau tak usah merasa heran. Orang-orang yang pernah melihat wajah Tio Bukie sependapat bahwa bocah itu tak akan hidup lebih lama dari 3x84 tahun, mendadak perkataan Tan Iye Oeli yang terputus, sebab hampir bersamaan dengan bergoyangnya cabang pohon pesosok tubuh manusia melayang turun ke bawah. Tio Bukie di sini. Bentak orang itu. Siapa kata aku sudah mati. Seraya membentak begitu ia melompat masuk dan berdiri di tengah-tengah toatian. Ciangpang Tiangelo memapakinya dengan jamretan ke arah leher. Dengan gerakan yang sangat indah, orang itu berkelit. Ia ternyata seorang pemuda yang sangat tampan dengan mengenakan ikatan kepala empat segi dan baju warna hijau. Bukie terkesiap karena ia segera mengenal orang itu tak lain adalah Tio Beng yang menyamar sebagai pria. Bermacam perasaan memenuhi dadanya, kaget, gusar, cinta dan girang bercampur aduk menjadi satu. Tanpa terasa ia mengeluarkan seruan tertahan yang untung juga tak didengar oleh para pengemis yang sedang menumpahkan perhatian mereka kepada Tio Beng. Dulu di luar kuil siau lim si ye, tan ye o el yang pernah bertemu muka dengan Bukie. Hal ini terjadi waktu Bukie masih kecil. Dalam jangka waktu belasan tahun Bukie sudah berubah banyak, baik muka maupun badannya sehingga ia tidak bisa mengenali lagi. Belakangan di pulau Lengcoa tu, ia bertemu lagi tapi waktu itu Bukie dan Tio Beng memakai kumis palsu dan menyamar sebagai orang-orang Kie kengpang. Maka itu pada hakikatnya tan ye o el yang tak tahu bagaimana rupa Tio Bukie sekarang. Suhwe e leong dan yang lain-lain lebih tak mengenalnya. Mereka hanya pernah mengetahui bahwa kau cu baru dari Bengkau seorang pemuda yang berusia kurang lebih 20 tahun dan yang berkepandayan sangat tinggi. Melihat kera berkelitnya Tio Beng lincah dan indah mereka tak ragu lagi. Tapi tan ye o el yang merasa sangsi sebab Tio Beng terlampau cantik untuk jadi seorang pria, usianya terlalu muda dan suaranya bukan suara lelaki. Maka itu ia segera membentak. Tio Bukie sudah mampus. Siapa kau? Sungguh berani kau main gila terhadap kami. Binatang. Bentak Tio Beng dengan gusar. Perlu apa kau mencaci Tio Bukie? Tio Bukie mempunyai rejeki yang sebesar langit dan akan berusia 100 tahun. Sesudah manusia-manusia seperti kamu dikubur, ia masih bisa hidup 80 tahun. Mendengar suara si nona yang bernada duka, jantung Bukie memukul keras. Apakah nada duka itu menunjuk rasa menyesal? Tapi ia segera menekan segala pikiran lain. Perempuan kejam itu mana punya rasa menyesal? Katanya dalam hati. Bukie. Oh, Bukie. Mengapa kau begitu lemah? Mengapa hatimu masih harus diikat oleh manusia kejam itu? Sementara itu Tan Yeo Eliang bertanya pula dengan suara lebih sabar. Siapa sebenarnya kau? Kau takkan bisa mendusai aku. Kau pasti bukan Tio Bukie. Aku Tio Bukie dari Bengkau. Jawabnya. Mengapa kau tangkap saudaraku? Lekas lepaskan. Dalam segala hal, aku yang bertanggung jawab. Mendadak terdengar suara tawa dingin. Tio Bengkau Niu. Kata seseorang. Orang lain bisa tak mengenal kau tapi aku mengenal kau. Orang lain bisa tak mengenal Tio Bukie tapi aku mengenalnya dengan baik. Lapor kepada Pangcu bahwa perempuan itu adalah putrinya Jie Lemong. Dia bergelar beng-beng kuncu dan mempunyai banyak orang pandai. Kita harus bersiap siaga. Orang yang melucuti topeng Tio Beng adalah Song Cheng Su. Cia Hoa Tiang Elou segera bersyul menyaring. Cia Pang Tiang Elou. Teriaknya. Bawalah sejumlah saudara kita untuk menjaga di luar kelenteng. Hajar setiap musuh yang mau coba menerobos masuk. Cia Pang Tiang Elou segera mengiakan. Dalam sekejap di empat penjuru terdengar teriakan-teriakan para pengemis yang bersiap untuk menyambut musuh. Paras muka Tio Beng agak berubah. Ia menetpuk tangan dan dari atas tembok melayang turun dua orang. Mereka adalah Hian Beng Jie Lulok Tung Kek dan Hu Pitong. Bekuk mereka. Bentak Cia Hoa Tiang Elou. Empat murid tujuh karung segera menerjang. Tapi mereka bukan tandingan Hian Beng Jie Lulok. Dalam tiga jurus mereka sudah luka semua. Melihat itu Chuan Kang Tiang Elou segera turun ke arna dan menghantam Ho Pitong dengan pukulan yang mengeluarkan deru angin dasyat. Bukiet tahu bahwa pukulan itu adalah Tian Leong Chai Tian, melihat naga di sawah, dari Han Leong Sip Han Chiang. Delapan belas pukulan menakluki naga. Dulu di Penghue itu, ia pernah mendengar keterangan dan melihat contoh dari pukulan itu yang diberikan oleh ayah angkatnya. Tapi ketika itu, ia masih belum bisa menangkap intisari pukulan tersebut. Sekarang ia merasa sangat kagum, ia tak sangka bahwa Heng Leong Sip Pat Chiang sedemikian hebat dan si pengemis tua ternyata sudah mengalami dasar ilmu silat Kiu Chiu Ye Sin Kaya Ang Chit Kong yang sangat tinggi itu. Ho Pitong tidak berani bermain lagi. Cepat-cepat ia menggunakan Hian Beng Xin Chiang dan memapaki telapak tangan si pengemis. Plaak! Kedua tangan beradu. Hian Leong Sip Pat Chiang mengandung tenaga Sun Kang, keras yang murni, sedang tenaga Hian Beng Xin Chiang bersifat imjiu, dingin dan lemas. Kedua lawan itu sama-sama sudah berlatih puluhan tahun dan tenaga dalam mereka sama-sama sudah mencapai tingkat yang tinggi. Dalam bentrokan tangan yang pertama, kedua pihak kira-kira standing. Cho An Kang Tiang Helo merasa semacam hawa yang sangat dingin menerobos masuk ke lengan dari telapak tangan dan terus naik ke atas. Di lain pihak Ho Pitong merasa hawa dan darah bergolak-golak di dadanya. Ia terkejut dan mengawasi lawannya dengan metu menduli. Ia mendapati kenyataan bahwa dengan paras muka pucat dan biji metu merah, pengemis itu dengan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan hawa dingin yang dikirimnya. Ia merasa sangat girang. Kukira hari ini aku bertemu lawan yang berat. Katanya dalam hati. Untung juga dia masih kalah setingkat. Ia segera mengambil keputusan untuk menyerang pula. Ia maju selangkah dan menghantam lagi dengan Hian Beng Xin Chiang yang tenaganya menyambar dari empat penjuru sehingga tidak dapat ditambah lagi. Cho An Kang Tiang Helo tidak bisa berbuat lain daripada menyambut lagi dengan pukulan Heng Leong Sipet Chiang. Biarpun tenaga kedua lawan kira-kira setara, sifat tenaga mereka agak berbeda. Chiang Ho A Cho An Kang Tiang Helo adalah warisan Ang Chit Kong dan merupakan ilmu yang murni bersih sedang Hian Beng Xin Chiang Ho Pitong mengandung hawa dingin yang beracun. Dalam luakang, kedua belah pihak sama-sama kuat. Tapi setiap kali tangan mereka beradu, Cho An Kang Tiang Helo harus menggunakan sebagian tenaganya untuk mengusir hawa dingin yang beracun itu sehingga dengan demikian ia harus menggunakan lebih banyak tenaga daripada lawannya. Oleh karena itu, sesudah beradu tangan tiga kali si pengemis tua segera jatuh di bawah angin. Di sudut lain Toa Tian, dengan menggunakan tongkat tanduk menjangan, Lok Tung Kek melawan Chiang Ho A Tiang Helo dan Chiang Pun Leong Tau. Meskipun dikerubuti, jagonya Tiobeng tidak jadi keteter dan terus berkelahi dengan hati mantap. Dengan rasa kuatir Chiang Pang Leong Tau memperhatikan keadaan Cho An Kang Tiang Helo. Kawan itu sudah menyelami 12 antara 18 pukulan Heng Leong Sipet Chiang dan dalam kalangan Kek Pang, ia memiliki luakang yang paling kuat. Mengapa ia keteter? Sesudah tujuh kali beradu tangan, napasnya tersengal-sengal dan ia kelihatannya sudah payah sekali. Chiang Pang Leong Tau-Tau bahwa biasanya Cho An Kang Tiang Helo tak suka dibantu orang. Tapi kini ia menghadapi kekalahan. Daripada kalah atau binasa, lebih baik diselah orang sebagai tukang keroyok, pikir Chiang Pang Leong Tau. Memikir begitu, ia lantas saja menyabet Ho Pitong dengan tongkat bambunya. Walaupun pukulan itu belum bisa direndengi dengan tahkau Pang Ho At, ilmu tongkat memukul anjing yang hanya boleh dimiliki Pang Chu dari Kei Pang, tapi di dalam kalangan partai pengemis terdapat serupa kebiasaan, bahwa orang yang bersenjata tongkat selalu berkepandayan tinggi. Di dalam Kei Pang, Chiang Pang Leong Tau memang salah seorang jago utama. Begitu ia turun tangan, Cho An Kang Tiang Helo bisa bernafas lega dan mereka lalu mendesak Ho Pitong sehebat duanya. Sesudah Yan Beng Jiayelot turun, Tio Beng sendiri sebenarnya ingin melarikan diri. Tapi ia keburu di cegatan Y.O.L. Yang yang menyerang dengan pedangnya. Di waktu singkat si Nona segera mengeluarkan pukulan dua terhebat dari beberapa partai yang didapatinya di Ban Ho At Siye. Bagaikan kilat ia mengirim serangan berantai yang pertama pukulan dari H.W. Asan Kiam Ho At, yang kedua dari Kunlun Kiam Ho At, yang ketiga dari Kongtong Kiam Ho At. Di kaman keempat yang menyusul adalah Hai Motu Aku Sip dari Godbi Ye Pei. Tan Ye O.L. yang kaget tak kepalang dan dalam kagetnya, ia tak keburu menyambut sambaran pedang. Seperti anak panah, pedang Tio Beng meluncur ke hulu hati tapi, pada detik ujung pedang menyentuh dada, terdengar suara terang. Dan pedang Nona Tio terpukul ke samping. Orang yang menolong adalah Song Cheng Su. Di lain saat, Tio Beng sudah dikerubuti. Semua kejadian itu tidak terlepas dari metu Bukie. Ia memperhatikan serangan dua Song Cheng Su yang menggunakan butong Kiam Ho At dan ternyata pemuda itu telah dapat menyelami pelajaran yang diturunkan oleh ayahnya. Sementara itu, Saban ada lowongan, Tan Ye O.L. yang menyerang dari samping dengan pukulan-pukulan Siao Lim. Dengan demikian, meskipun mengenal macam dua ilmu silat, dalam pertempuran jangka panjang, perlahan tapi tentu, Tio Beng keteter. Bukie jadi bingung tercampur heran. Mengapa ia menggunakan pedang biasa? Tanyanya di dalam hati. Kalau menggunakan Ietian Kiam, ia segera bisa meloloskan diri. Waktu itu Nona Tio mengenakan pakaian yang tipis dan pas betul pada tubuhnya, sehingga dapat dilihat bahwa ia menyoren pedang mustika itu di pinggangnya. Sesudah kebingungan beberapa saat, Bukie menegur dirinya sendiri. Bukie! Ah, Bukie! Kau benar gila! Perempuan siluman itu telah membinasakan Piao Moai. Aku seharusnya merasa girang kalau Song Cheng Su berhasil membunuh dia. Mengapa aku jadi bingung? Ini membuktikan, bahwa aku masih belum bisa melepaskan dia. Ah, aku bukan saja harus merasa bersalah terhadap Piao Moai, tapi juga terhadap Giyahu dan Chia Jiyak. Tak lama kemudian, beberapa jago keipang lain turun ke gelanggang, sedang pihak Tio Beng tidak mendapat bantuan. Melihat keadaan tidak baik, Lok Tung Kek berseru. Kuncu Nyo Nyo. Ho Heng Tei E. Mundur ke pekarangan luar dan menyingkir. Baiklah. Kata Tio Beng. Manusia sitan itu telah mencuci Tio Kong Cu. Aku merasa sangat tidak senang. Sebelum mundur kamu harus hajar padanya. Nyo Nyo mundur saja lebih dahulu. Kata Lok Tung Kek. Serahkan bocah itu kepada kami. Hang Lim Jie setia terhadap Tio Kong Cu. Kata pula Nona Tio. Kamu harus menolong dia. Baik. Sesudah Nyo Nyo mundur, kami akan menolongnya. Jawab si kakek. Pertempuran terus berlangsung dengan hebatnya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Su Hue E. Leong berdiri menonton di satu pojok. Mendengar pembicaraan antara Tio Beng dan Hian Beng Jialo, Cho An Kang dan Cie Hoat segera berteriak-teriak, memberi perintah kepada kawanan pengemis untuk mencegat di empat penjuru. Mendadak Hian Beng Jialo meninggalkan lawannya dan dengan kecepatan kilat, dia menyerang Su Hue E. Leong. Perubahan itu tak diduga dua dan meskipun berkepandaian tinggi, Su Hue E. Leong takkan bisa menyambut serangan kedua kakek itu yang dikirim dengan sepenuh tenaga. Tapi, sebab belum takdirnya mati, seorang penolong sudah bersiap sedia. Mendengar pembicaraan Tio Beng dan kedua jagonya, Tan Yeo E. Leong yang sangat pintar sudah menduga bakal adanya serangan itu. Ia segera mendekati Su Hue E. Leong. Pada detik yang sangat berbahaya, ia mendorong pundak Su Hue E. Leong ke belakang patung B. Yee Lekut, sehingga pukulan Jialo jatuh di patung itu lantas pecah, pecahnya munkrat berhamburan dan patung itu sendiri bergoyang-goyang. Ho Pitong maju setindak, menghantam dan mendorong patung yang sangat besar itu lantas saja roboh terguling. Keadaan jadi kalut semua orang melompat minggir supaya tak tertimpa. Dengan menggunakan kesempatan itu, Tio Beng segera kabur ke pekarangan depan dengan dikejar oleh Song Cheng Su dan Chiang Pang Leong Tau. Selagi Nona mau melompati pintu tiga batang tongkat menyambar kakinya. Tio Beng mencelos batinnya ia digencet dari belakang dan dari depan. Dengan mati-matian ia berhasil mengalihkan dua tongkat yang menyambar lebih dulu, tapi tongkat ketiga mampir tepat pada kakinya sehingga tanpa ampun lagi ia ambruk di lantai. Song Cheng Su merangsek membalik pedangnya dan memukul kepala si Nona dengan gagang pedang untuk menangkapnya hidup-hidup. Pada saat-saat yang berbahaya, mendadak tongkat bambu Chiang Pang Leong Tau berkelebat dan menangkis pedang Song Cheng Su dan dengan berbareng satu bayangan manusia melompat keluar dari atas tembok, dengan kecepatan yang sukar dilukiskan. Song Cheng Su menengok kepada Chiang Pang Leong Tau dan bertanya dengan suara mendengkol. Mengapa kau lepaskan dia? Perlu apa kau pukul tongkatku? Si pengemis balastanya dengan mati melotot. Eehah! Bukankah kau yang pukul gagang pedangku? Mengapa jangan rowel? Lekas kejar. Mereka segera melompati tembok. Di luar, di kaki tembok, mereka bertemu dengan seorang murid tujuh karung yang patah kakinya dan tidak bisa berdiri lagi. Mereka segera menghampiri tujuh-delapan pengemis yang menjaga di luar kelenteng. Kemana larinya perempuan si Luman itu? Tanya Chiang Pang Leong Tau. Perempuan yang mana? Kami tak melihat manusia lain. Jawab seorang. Chiang Pang Leong Tau gusar tak kepalang. Apa kamu buta? Bentaknya. Terang-terangan perempuan itu melompat keluar dari tembok sana. Sambil membangunkan pengemis yang patah kakinya, seorang murid enam karung berkata. Baru santo aku inilah yang melompat keluar. Kami tak lihat orang lain. Chiang Pang Leong Tau menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Mengapa kau melompati tembok? Tanyanya. Aku-aku ditangkap dan dilemparkan. Jawab si murid tujuh karung sambil menahan sakit. Perempuan si Luman itu mempunyai ilmu yang sangat aneh. Dengan paras muka gusar Chiang Pang Leong Tau mengawasi Song Cheng Su. Mengapa kau pukul tungkatku? Apa maksudmu? Baru saja masuk ke dalam kepang, kau sudah coba-coba main gila. Su Cheng Su meluap darahnya, tapi sebisa-bisa ia menahan hawa marahnya. Selagi Teo Chu memukul kepala perempuan si Luman itu, Leong Tau Tau aku menangkis senjataku, sehingga si Luman itu bisa melarikan diri. Jawabnya. Omong kosong. Bentak si pengemis tua. Perlu apa aku menangkis gagang pedangmu? Sudah beberapa puluh tahun aku mengabdi di dalam partai dan karena jasa-jasaku aku sekarang menduduki kursi Chiang Pang Leong Tau. Apa kau mau mengatakan bahwa aku sengaja membantu orang luar? Sekarang aku tanya. Sebab apa kau tidak menggunakan ujung pedang untuk menikam dia dan berlagak memukul dengan gagang pedang? Huh, huh, mataku belum lamur, tak dapat kau memperdayai aku. Dalam Butong Pei, biarpun kedudukan Su Cheng Song hanyalah murid turunan ketiga tapi sebab orang-orang Butong tahu bahwa dia adalah calon Chiang Bun Jin maka mereka sangat mengindahkannya. Bahwa kau Jie Lian Chiu, Tio Song Ki dan yang lain-lain yang masih pernah paman berlaku sungkan kepadanya. Atas tekanan Tan Yeo Eliang ia terpaksa masuk ke dalam kepang. Di luar dugaan pada hari pertama, ia sudah dicaci orang. Ia adalah seorang yang berada tinggi dan meskipun ia tahu bahwa Chiang Pang Leong Tau mempunyai kedudukan tinggi, ia tidak bisa menahan sabar lagi. Perkataan main gila adalah tuduhan membuta tuli. Katanya dengan bernafsu. Leong Tau to aku mesti bisa membuktikan tuduhan itu. Terang-terang kau yang menangkis gagang pedangku. Di siang hari bolong belum tentu tak ada yang lihat. Dengan berkata begitu, Sung Cheng Su balas menuduh bahwa si pengemislah yang sudah main gila dan sengaja melepaskan Tio Beng. Chiang Pang Leong Tau adalah seorang berangasan. Mana bisa ia menelan hinaan itu? Binatang. Bentaknya. Kau tidak mengindahkan orang yang lebih tua. Apakah di tempat ini kau masih mau mengandalkan pengaruh Butong Pei? Seria ia berkata begitu, ia menghantam kepala Sung Cheng Su dengan tongkatnya. Dalam kegusarannya, ia menggunakan tenaga dalam yang didasyat. Sung Cheng Su segera menangkis tanpa sungkan-sungkan lagi. Tongkat itu meskipun terbuat daripada bambu sangat tulet dan keras dan babatan pedang tidak dapat memutuskannya. Begitu kedua senjata beradu, Sung Cheng Su merasa telapak tangannya terbeset. Ia kaget, si pengemis ternyata mempunyai luakang yang sangat kuat dan lebih hunggul daripada tenaga dalamnya. Di lain pihak, si pengemis merasa lengannya kesemutan. Ia juga terkejut, sebab ia tak duga pemuda itu memiliki luakang yang sedemikian kuat. Bocah si Song. Bentaknya. Berani sungguh kau melawan aku. Apakah kasuruhan musuh untuk menjadi matu-matu di sini? Sambil mencaci ia menghantam lagi. Tiba-tiba seseorang melompat keluar dan menangkis pukulan itu. Liong tahu to aku sabar dulu. Katanya. Orang itu adalah Tan Yeo Eliang. Tan Heng Te'e, aku minta kau menimbang urusan ini. Kata Chiang Pang Leong Tau. Mana si perempuan si luman? Tanya Tan Yeo Eliang. Dilepaskan oleh dia. Kata Chiang Pang Leong Tau sambil menuding Song Cheng Su. Bukan aku, dia yang melepaskannya. Balas Song Cheng Su. Selagi mereka bertengkar, Hian Beng Jielo sudah menerobos keluar. Melihat Tio Beng tidak berada di luar kelenteng, mereka tahu bahwa Seng Majikan sudah meloloskan diri dan hati mereka jadi lega dan lebih mantep. Sambil tertawa nyaring, mereka menyerang pula dengan sekuat tenaga. Dengan sekali jurus empat murid K. Pang roboh di tanah. Waktu Cho'an Kang Chiehoa dan Chiang Bon memburu keluar mereka sudah kabur jauh dan hanya terdengar suara tertawa mereka yang membangunkan bulu Roma. Chiang Pang Leong Tau berjingkrak bahna gusarnya. Uber. Teriaknya. Jangan. Cegah Tan Yeo Eliang. Leong Tau Toako, musuh mungkin menyembunyikan pasukan yang kuat di sepanjang jalan. Si pengemis mendusin. Benar. Katanya. Mengapa aku begitu tolong? Musuh pasti datang kemari dalam jumlah yang besar. Dua orang saja sudah sukar dilawan. Ia merasa berterima kasih terhadap Tan Yeo Eliang dan kegusarannya terhadap Song Cheng Su pun agak meredah. Sementara itu Chi Yeo A. Tiang Leong O. menghitung kerusakan pada pihaknya. Sebelas orang mati dalam tangan Hian Beng Jie Lo O. Tujuh orang terluka berat dan delapan sembilan orang luka karena tertimpa patung B. Yee Lai Kaut. Ia segera memerintahkan orang untuk menolong Yang Luka dan memerintahkan Chiang Pun Leong Tau memeriksa di seputar ke lenteng dengan membawa sejumlah murid. Sekarang marilah kita menengok Tio Beng. Sebagaimana diketahui, dengan rasa khawatir Bu Kie memperhatikan segala gerak geriknya. Waktu Seng Cheng Su membalik pedangnya dan memukul kepala si Nona dengan gagang senjata itu, hati Bu Kie mencelos. Pukulan itu bisa enteng, bisa berat. Kalau enteng, Nona Tio akan pingsan. Jika berat, jiwanya melayang. Pada detik yang sangat berbahaya, tanpa memikir panjang-panjang lagi ia melompat turun dan mendorong Tongkat Chiang Pang Leong Tau supaya menangkis gagang pedang yang menyambar. Dalam dorongan itu, ia menggunakan Kian Pun Tai Lo Ie. Selama berdiam beberapa bulan di Pulau Kecil, ia mempelajari dan melatih diri dalam ilmu yang tertera pada Seng Hoi E Leng yang diterjemahkan Xiao Xiao. Ia mendapat kemajuan pesat dan sekarang kepandainya sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh Samsu dari Persia. Maka itu dorongannya tadi bahkan tak diketahui oleh tokoh-tokoh yang berilmu tinggi seperti Chiang Pang Leong Tau dan Tan Yeo E Leng. Chiang Pang Leong Tau menduga bahwa Song Cheng Su sengaja memukul Tongkatnya, sedang Song Cheng Su menduga bahwa si pengemis yang sengaja menangkis senjatanya. Pada saat kagetnya kedua musuh, Buk Ye menjamret seorang pengemis tujuh karung dan melemparkan keluar tembok sehingga dengan demikian, karena melihat berkelebatnya bayangan manusia, Chiang Pang Leong Tau dan Tan Yeo E Leng menduga bahwa Tio Beng sudah melarikan diri dengan melompati tembok. Sementara itu, sambil mendukung si nona bagaikan kilat Buk Ye melompat ke atas dan hinggap di atap Toa Tian. Pada waktu itu ilmu mengentengkan badan Buk Ye sudah mencapai puncak tertinggi. Ia melompat seperti terbangnya seekor burung. Ada beberapa hal yang menguntungkan Buk Ye sehingga lompatannya tak dilihat orang. Pertama waktu itu sudah lewat lohor dan segala apa yang berada di bawah matahari tak terlihat bayangannya lagi. Kedua para pengemis sedang memburu keluar, sehingga biarpun ada beberapa orang yang merasa ada sesuatu yang lewat di dalam, mereka tidak menghiraukan. Ketiga, di sekitar Toa Tian masih penuh debu yang melayang di udara sebagai akibat dari robohnya patung B Ye Lek Out. Keempat keadaan sedang kalut dan kelima tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi sudah memburu keluar untuk mengepung Hian Beng Jialo dan membekuk Tio Beng. Inilah beberapa yang membuat Buk Ye bisa menolong Tio Beng tanpa diketahui oleh siapapun juga. Selagi badannya melayang di tengah udara dengan didukung lengan yang kuat, Tio Beng membuka matanya. Ia terkesiap karena penolong tadi yang alisnya tebal dan mukanya tampan, bukan lain daripada Buk Ye. Ia hampir tak percaya matanya sendiri. Kau, serunya dengan suara parau. Buru-buru Buk Ye mendekat muka si Nona. Ia mengawasi ke bawah. Di kiri kanan di depan di belakang kelenteng penuh dengan murid dua Kepang. Walaupun begitu, kalau mau, ia masih bisa meloloskan diri. Tapi, sesudah mengetahui adanya perundingan Kepang untuk menjatuhkan Beng Kau dan masuknya Song Cheng Su ke dalam partai pengemis, ia bertekad untuk menyelidiki hal itu sampai seterang-terangnya. Ia tak boleh pergi dengan begitu saja. Di samping itu dalam pertengkaran antara Song Pang Leong Tau dan Song Cheng Su, kedua matisi pengemis mengeluarkan sinari yang ganas dan terdapat kemungkinan bahwa pengemis itu tak merasa segan untuk turunkan tangan jahat. Lain pertimbangan yang menahan perginya Buk Ye adalah Hon Lin Jie yang masih tertawan. Pembantu yang setia itu harus ditolong. Memikir begitu ia mengambil keputusan untuk masuk pula dan bersembunyi di ruangan Tau Atian. Ia merangkak ke pinggir genteng menggaet payon dengan kedua kakinya dan kemudian dengan sekali melompat ia sudah berada di belakang sebuah patung Buddha. Some parts missing here. Lu Wei Elyong, Cho An Kang, Chie Ho Atiang BOO dan yang lain-lain sudah memburu keluar sedang ruangan Tau Atian. Dan hanya terdapat beberapa pengemis yang terluka karena tertimpa patung B. Ye Leg Boat. Hang Lim Jie sendiri tidak kelihatan mata hidungnya. Ia mengawasi keseputarnya, tapi untuk beberapa saat, ia masih belum mendapatkan tempat yang cocok untuk menyembunyikan diri. Tiba-tiba T. I. O. Beng menyentuh tangannya dan menuding sebuah tambur besar. Tambur itu ditaruh di atas tempat menaruh tambur yang tingginya setombak lebih dan berhadap-hadapan dengan sebuah lonceng besar. Bukye lantas saja mendusin. Dengan mepet-mepet di pinggir tembok, ia pergi ke belakang tambur. Sambil meloncat ke atas, jari tangannya menggores kulit. Pret. Kulit kerbau yang tebal robek seperti gores pisau. Dengan berdiri di lapangan kayu, ia menggores lagi dengan jerijinya dan membuat robekkan garis silang. Sesudah itu, sambil menduking T. O. Beng ia masuk ke dalamnya. Tambur itu tambur tua. Di antara debu dan bau apak, Bukye mengendus wawangian yang keluar dari badan si Nona. Tambur itu cukup besar, tapi kedua orang yang bersembunyi di dalamnya bergerak pun tak bisa lagi. Dengan hati berdebar-debar, si Nona bersandar di dada Bukye. Perasaan pemuda itu sendiri sukar dilukiskan. Rasa benci sakit hati, gusar duka dan rasa cinta tercampur menjadi satu. Ia mau mencaci, tapi dengan dikelilingi musuh ia tidak bisa membuka suara. Tiba-tiba ia mendusin bahwa kepala si Nona bersandar pada dadanya. Ia kaget dan mendorong keras-keras. Tio Beng gusar dan menyikut dadanya. Dengan ilmu memindahkan tenaga memukul tenaga, Bukye menghantam balik, sehingga si Nona kesakitan, hampir-hampir ia berteriak kalau mulutnya tidak keburu di dekat Bukye. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Cie Hoa Tiang Loow. Melaporkan kepada Pangcu ia mengatakan bahwa musuh telah meloloskan diri. Karena ketololanku, aku tak bisa menyerahkan musuh kepada Pangcu. Untuk kedosaan itu, aku mohon Pangcu suka memaafkan. Sudahlah, kata Suhwee Liyong. Musuh berkepandaian sangat tinggi. Hal itu disaksikan oleh semua orang. Cie Hoa Tiang Loow tak usah berlaku terlalu sungkan. Terima kasih Pangcu. Kata Cie Hoa Ad. Sesudah itu Cie Pang Leong Tau segera mengadu bahwa Song Cheng Su sudah sengaja melepaskan Tio Beng dan pemuda itu lalu memeladiri serta balas menuduh. Mereka lantas saja bertengkar dan suasana menjadi tegang. Sin Heng Te E, bagaimana pendapatmu? Tanya Suhwee Liyong. Melaporkan kepada Pangcu, bahwa Cie Pang Leong Tau adalah tetua partai kita dan ia tentu tidak berdusta. Jawabnya. Tapi Song Heng Te E pun masuk ke dalam partai kita dengan setulus hati, lebih lagi wanita siluman itu musuhnya. Menurutku perempuan Sityo itu memiliki kepandayan luar biasa dan dengan ilmu meminjam tenaga memukul tenaga, ia mendorong Tong Kat Leong Tau untuk menangkis gagang pedang Song Heng Te E. Dalam kekalutan, kedua belah pihak jadi salah mengerti. Di dalam hati Buk Ye memujitan Ye O. Liyang. Dia sungguh pintar. Tanpa menyaksikan kejadiannya, dia sudah bisa menebak tanpa meleset jauh. Benar. Kata Suhwee Liyong. Saudara-saudara, kalian berdua bertujuan sama yaitu mengabdi kepada partai kita. Maka itu, kalian hendaknya jangan jadi bermusuhan karena hal yang remeh ini. Cie Pang Leong Tau manggut-manggutkan kepalanya dan berkata dengan suara mendengkol. Biarpun dia Song Heng Te E. Memutus Tan Ye O. Liyang. Liyong Tau Tau Ako seorang yang berkedudukan tinggi. Biarpun dia menyalahkan kau, kau harus menerimanya dengan segala senang hati. Hayo, lekas minta maaf. Dengan apa boleh buat Song Cheng Sumaju setindak dan menjura? Liyong Tau Tau Ako. Katanya. Siaw Te E bersalah dan mohon Tau Ako suka memaafkan. Meskipun masih bergusar, si pengemis tak bisa lagi mengumbar napasnya. Ia mengeluarkan suara di hidung dan berkata. Ya, sudahlah. Biarpun menggunakan kata-kata yang kedengarannya seperti menegur Song Cheng Su, padahal kekatnya Tan Ye O. Liyang mempersalahkan si pengemis tua. Ia mengatakan bahwa Tio Beng mendorong tongkat Liyong Tau Tau Ako untuk menangkis gagang pedang Song Heng Te E dan bahwa Liyong Tau Tau Ako seorang yang berkedudukan tinggi. Biarpun dia menyalahkan kau, kau harus menerimanya dengan segala senang hati. Perkataan dua itu sebenarnya menyindir Chiang Pang Liyong Tau dan sindiran itu dimengerti oleh para Tiang Loo. Tapi sebab Tan Ye O. Liyang sangat disayangi oleh Pang Chu, maka tak seorang pun berani membuka suara. Tan Heng Te E. Kata Su Hue E. Liyong. Putrinya Jie Lian Mong, Mokau adalah musuh kerajaan Goan. Tapi mengapa Kun Kou Nyo Nyo itu berbalik membela si iblis kecil Tio Bukie? Tan Ye O. Liyang berpikir, tapi sebelum ia menjawab, Chiang Pang Liyong Tau sudah mendahului. Kulihat Kun Kou Nyo Nyo itu sangat bergusar mendengar Tan Heng Te E. Mencaci Kiao Chu dari Mokau. Dia seperti juga mendengar cacian terhadap payah atau saudara kandungnya sendiri. Hal ini sungguh-sungguh membuat orang tidak mengerti. Kutau sebabnya. Kata Song Cheng Su. Biarpun Mokau musuh kerajaan, Beng Kun Chu mencintai Tio Bukie. Bahwa dia selalu melindungi bocah itu bukanlah hal yang heran. Para pengemis terkejut banyak. Bukie sendiri merasa sangat jengah dan jantungnya memukul lebih keras. Tio Beng memutar kepalanya dan mengawasi pemuda itu. Di dalam tambur sangat gelap, tapi dengan kedua matanya yang luar biasa, Bukie bisa melihat sinar mata si nona yang mengeluarkan sorot mencintai. Tanpa merasa ia memeluk lebih keras. Mendadak, di depan matanya terbayang ingli yang binasa secara mengenaskan. Mendadak pula, rasa cintanya yang baru muncul berubah menjadi rasa benci dan ia memijit lengan Tio Beng dengan penuh kegusaran. Meskipun pijitan itu tidak disertai tenaga dalam yang kuat, si nona merasakan kesakitan luar biasa. Dengan menggigit gigi ia menahan sakit dan air matanya mengalir turun di kedua pipinya. Bukie mengeraskan hati dan tidak memperdulikannya. Sementara itu, Tan Yeo Eliang sudah bertanya. Bagaimana kau tahu? Apa benar ada hal yang sedemikian aneh? Memang benar. Jawab Song Cheng Su dengan nada membenci. Bocah Tio Bukie bukan pemuda tampan, mukanya biasa saja, tapi ia mempunyai ilmu siluman sehingga banyak sekali wanita lupa daratan. Cieho ati yang loo manggut-manggutkan kepalanya. Tak salah. Di dalam mokau memang terdapat serupa ilmu untuk memelet wanita. Bukankah Kie Siawahu dari Godbye Pai sudah celaka karena dipelet siluman yusiau? Tio Cui San, ayah Tio Bukie, menurut pendapatku, dengan ilmu iblis, siluman kecil itu sudah merusak kehormatan beng dua kuncu, sehingga ibarat beras sudah menjadi nasi dan beng-beng kuncu tidak bisa menolong dirinya lagi. Semua pengemis lantas saja berteriak-teriak mencari Bukie yang dinamakan sebagai manusia keji dan kotor. Semua orang gagah harus berusaha untuk menyingkirkan manusia itu dari dunia. Kata Cuan Kang Ti yang loo dengan suara menyeramkan. Kalau dia dibiarkan hidup terus, entah berapa banyak wanita suci akan celaka dalam tangan penjahat cabul itu. Bukie merasa dadanya menyesak. Untuk menahan amarahnya, badannya bergemetar. Sampai pada detik itu ia masih jadi jejaka yang suci tapi sering sungguh ia dimaki sebagai penjahat cabul. Ia benar-benar penasaran, tapi tak dapat ia mencaci segala tuduhan itu. Ia terutama bergusar sebab dikatakan sudah mencemarkan kesuciannya Tio Bing. Tiba-tiba ia terkesiap. Celaka. Ia mengeluh di dalam hati. Kalau orang tahu aku bersembunyi di sini berdua-dua, biarpun bersumpah berat, orang takkan percaya kebersihanku. Sesudah jatuh ke dalam tangan penjahat cabul itu, Tio Cie Jack Kou Nyo mungkin tak dapat mempertahankan lagi kesuciannya. Kata pula Congkeng Tiang Lo O. Song Heng Te E, kau tak usah jengkel. Kami pasti akan merebut pulang istrimu yang tercinta. Peristiwa Kiai Xiaohu pasti tidak akan terulang. Benar. Menyambut Cie Hoa Tiang Lo O. Perkataan Toa Ko benar sekali. Dahulu Bu Tong Pei tidak bisa membantu Ing Li Heng dan sekarang partai itu juga tidak bisa membantu Song Cheng Su. Sekarang Song Heng Te E sudah masuk ke dalam kepang. Apabila kita tidak bisa membelah sakit hatinya dan tidak bisa mewujudkan angan-angannya, perlu apa dia menjadi murid enam karung dari partai kita, sedang di dalam Butong Pei Ia seorang calon Chiang Gunjin. Sekali lagi para pengemis berteriak-teriak, mencaci Bu Kie habis-habisan. Tio Beng menempelkan bibirnya di kuping Bu Kie dan berbisik. Ah kau penjahat cabul. Bisiknya bernada gusar, duka dan cinta, sehingga jantung Bu Kie kembali berdebar dua. Kalau dia tidak begitu kejam, aku sungguh beruntung jika bisa menikah dengannya. Katanya di dalam hati. Sementara itu dengan suara perlahan Song Cheng Su mengaturkan terima kasih kepada pengemis yang mau membela dirinya. Cie Ho A Tiang Lo O adalah seorang yang sangat berhati-hati dan ia bertanya pula. Song Heng Te E, apakah kau tahu kera bagaimana Beng Beng Kuncu dipincuk si penjahat cabul? Latar belakangnya ku tak tahu. Jawabnya, aku hanya tahu. Beng Beng Kuncu pernah menyaturni Bu Tong San dengan pemimpin sejumlah jago-jago untuk menangkap Tai Su Hu. Tapi begitu bertemu dengan si penjahat, ia segera mengundurkan diri, sehingga bencana itu dapat dialakan. Selama 20 tahun lebih Sem Susok Jie Tai Giam bercacat. Beng Beng Kuncu lalu menghadiahkan serupa obat kepada si penjahat sehingga Sem Susok menjadi sembuh. Itulah kata Cie Ho A Tiang Lo O adalah paku di matuk kerajaan Goan. Kalau Beng Beng Kuncu tidak terpincuk, ia tentu tak akan menyerahkan obat kepada si penjahat. Dilihat begini biarpun wataknya jahat, penjahat itu telah membuang budi kepada Tai Su Hu Mu dan para paman Mu. Ah! Tiba-tiba Tan Y.O.L. yang berseru. Melaporkan kepada Pang Cu, bahwa sesudah mendengar pembicaraan tadi, aku sekarang mempunyai serupa tipu yang bisa menaklukan penjahat cabul itu. Dengan tipu ini, seluruh mokau dari atas sampai bawah akan menuruti perintah partai kita. Su Hu E.L. yang kegirangan. Tan Heng Te E, lekas beritahukan tipumu itu. Katanya. Di sini terlalu banyak orang. Kata Tan Y.O.L. yang. Biarpun kita berada di antara saudara-saudara sendiri, aku masih berkhawatir, kalau-kalau rahasia besar ini menjadi bocor. Keadaan di Toa Tian berubah sunyi. Beberapa saat kemudian terdengar tindakan kaki belasan orang yang keluar dari ruangan itu sehingga yang ketinggalan hanyalah beberapa tokoh terpenting dari Kepang. Rahasia ini harus dijaga baik-baik jangan sampai bocor. Kata Tan Y.O.L. yang. Song Heng Te E, kedua Liong Tau Toa Ko, mari kita periksa di atas, di depan dan di belakang kelenteng untuk memastikan bahwa tak ada orang luar yang mencuri dengar pembicaraan kita. Chiang Pang dan Chiang Pun Liong Tau segera melompat ke atas genteng, sedang Tan Y.O.L. yang dan Song Cheng Su memeriksa seluruh Toa Tian, di depan dan di belakang kelenteng. Selamat menikmati.